Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Smartphone di masa kini emang sudah pada canggih-canggih ya Bahkan kebutuhan mobilitas hidup pun selalu ngendelin HP pintar kita Semisalnya kalian mau order makanan, pesan taksi online, bahkan belanja online pun pasti pakai HP ya Wih berasa punya asisten pribadi dong Baik itu di Android maupun iPhone, nah masing-masing platform itu punya asisten virtualnya sendiri loh Mungkin kalian juga udah pada tau lah, contohnya Android itu punya Google Assistant sedangkan iPhone punya Siri So dalam video kali ini kita akan bahas secanggih apa sih Siri di iPhone Di sini saya pakai bahasa Melayu ya Kenapa Melayu? Karena sampai saat ini Siri emang belum tersedia bahasa Indonesia Oke yang pertama kita setup aja dulu Siri-nya di menu setting Kemudian tap Siri and search Language Cari Malay Terus tap listen for high Siri Dan kita ucapkan perintah yang ada di layar iPhone kita Ini fungsinya, Siri akan mengenali suara kita yang sebelumnya telah direkam Jadi kalau iPhone kita sedang di charge, kita bisa memanggil Siri tanpa harus menekan tombol home Oke sekarang iPhone-nya sudah tersetup Dan sekarang kita langsung coba Nah yang pertama Siri bisa kirim pesan dan telepon Kita coba ya kirim pesan melalui WhatsApp aja ya Hai Siri Kirim pesan WhatsApp Kepada siapa Anda mau menghantarnya? Dena Apakah yang Anda mau nyatakan? Selamat sore Tuh kan sangat gampang Cuman kelemahannya bahasa kita dengan Melayu tuh agak berbeda sedikit Jadi kadang bisa tepat, kadang melesat gitu Oke kita coba telpon Hai Siri Telepon Dena Menghubungi Dena Ponsel Oke yang kedua Siri bisa menebak judul lagu Nah cara ini sangat berguna banget jika kamu sedang di cafe gitu Kan suka ada musik ya Dan kamu nggak tahu judulnya apaan Nah mending tinggal tanya aja ke Siri Kita coba Hai Siri Ini lagu apa? Biar saya dengar Nampaknya Anda mendengar Raidon oleh Daloka Nah keluarkan judul lagunya Saya juga sering loh pakai cara ini Ketiga Siri bisa mengatur perintah on off yang ada di menu pengaturan Maksudnya kita bisa memberitah Siri ini untuk mematikan wifi atau mengaktifkan bluetooth Kita coba Hai Siri Matikan wifi Oke saya telah mengaktifkan wifi Terus kita coba yang lain Hai Siri Aktifkan bluetooth Oke saya telah mengaktifkan bluetooth Tuh kan Jadi sangat simple dan praktis Oke yang keempat Siri bisa memutar musik Di sini aku pakai aplikasi musik Apple Yang akan dijadikan percobaan Seingatku untuk aplikasi musik online seperti Spotify Juga bisa pakai perintah Siri Hai Siri Mainkan musik Memainkan semua lagu di rombang Nah gampang kan Cuman kelemahannya jika sedang memutar musik Dia gak bisa mendengar perintah kita Jadi jika ingin manggil hey Siri Harus kita pencet tombol home nya Nah yang kelima Siri bisa buka aplikasi Nah contohnya kayak gini Hai Siri Buka kamera Oke kita coba lagi Hai Siri Buka setting Sekali lagi nih kita coba aplikasi yang lain Hai Siri Buka kalender App apa yang boleh saya buka untuk Anda Kalender Oke selanjutnya yang ke enam Siri bisa mengingatkan kita seperti Waktu yang sudah dijadwal Wih berasa punya pacar ya Yang suka ngingetin kita Contohnya kita bikin alarm Hai Siri Aktifkan alarm pukul 5 pagi Saya telah mengaktifkan penggeral 5 pagi Anda Tuh kan Cara ini bisa dipakai seperti aplikasi reminder gitu lah Yang ketujuh Yang ketujuh Siri bisa nyanyi Kalian percaya gak Kalau Siri ternyata bisa nyanyi juga loh Coba ya Hai Siri Bernyanyilah Baiklah jika Anda mendesak Bangun pagi Gosok gigi Cuci muka Pakai baju Makan roti Minum susu Pergi sekolah Suka hati Hoi Hahaha Lucu sih ini Tapi kalau disuruh nyanyi seperti lagu pada umumnya Dia gak bisa Oke sekali lagi Hai Siri Beatbox Ini yang saya sedang berlatih Butt Saya boleh Beatbox Sepanjang hari Kuts Kuts Kats Kuts 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 Kut Kuts Kut 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 Ini lucu banget, bisa sekut-sekut segala. Nah, yang ke delapan, kita suruh dia untuk berhitung. Kira-kira bisa nggak ya? Hai Siri, 50 ditambah 2 sama dengan? 50 tambah 2 ialah 52. Wow, ternyata bisa juga. Oke, kita sekali lagi ya. Hai Siri, 100 ditambah 70 sama dengan? 100 tambah 70 ialah 170. Wah, ternyata bisa loh. Oke, yang ke sembilan, terus kita coba tanya cuaca aja ya. Hai Siri, bagaimana dengan cuaca hari ini? Cuaca semasa beribut, petir, dan 24 darjah di Majalengka. Jangkakan hujan mulai malam ini. Suhu agak konsisten dengan purata 24 darjah. Wah, bisa juga nih. Tapi sebagai catatan aja, kalau mau nanya cuaca, layanan lokasinya harus diaktifkan ya. Kalau nggak aktif, bakalan seperti ini. Hai Siri, bagaimana dengan cuaca hari ini? Cuaca untuk tempat yang mana? Tempat saya saat ini. Cuaca untuk tempat yang mana? Jadi dia bakalan nanya terus di lokasi mana yang dimaksud. Nah, yang terakhir ke 10, kita coba tanyakan... Hai Siri, siapa yang menciptakan kamu? Seperti yang tertera pada kotak. Saya direka bentuk oleh Apple di California. Ini unik sih. Jadi dia pastinya udah tau lah di programnya itu di California. So, mungkin itu saja ya video hiburan atau ya nambah-nambah aja pengetahuan tentang asisten virtual Siri ini. Menurut kamu bagian yang mana nih yang sering ditanyain ke Siri? Atau mungkin sama sekali kamu nggak pakai asisten ini? Tulis aja di komen bawah ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke taman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!